Halo teman-teman, balik lagi di Ninja Heroes Nyera Di video ini kita akan bahas ya update terbaru dari maintenance di hari ini teman-teman Kalian bisa lihat disini ada banner baru dengan ada 3 ninja baru juga cuy Dan disini, yang pertama ini ada gara Shinobi Commander Yang kupikir yang beberapa video sebelumnya pernah kubuat itu gara kukira ini triple S cuy Oh malah masuknya ini cuma SS doang tapi gak apa-apa Yang penting ada ninja baru guys ya Terus yang kedua disini ada Jigen Karma Yang sebelumnya itu ini Char ini udah masuk cuy sebenarnya di Ninja Heroes Nyera Cuman ditarik lagi Terus ada si Boru juga, Boru sama ya kayak Jigen Karma Sebelumnya dia ini juga udah masuk ke Ninja Heroes Nyera Cuman entah kenapa ditarik lagi Jadi memang ada beberapa ninja yang ditarik lagi kemarin ya Terus disini sekarang update-nya setelah maintenance udah dibalikin lagi Nanti kita coba bahas ya apa aja perbandingan ninja-ninjanya ini apa aja Terus perbedaannya apa aja Ada reward spender baru Terus untuk rate-nya apakah masih sama Apakah naik, apakah turun Nanti kita coba bahas Oke kita langsung aja masuk ke in-game-nya saja Kita coba bahas-bahas di dalam in-game-nya Ini aku pake server 10 aja Oke kita langsung masuk Wah mantap ya Untuk server 10 ini padahal nih ya Baru aja ini masih kosongan cuy aku liat Kita record ini udah ada 4 orang yang nge-gacha Oke disini top satunya ada Skyri Dengan skor 7152 Top 2 ini ada Antena 6858 Ada Rapsor 3874 Dan ada Kaldera 3000an Disini sebenernya aku pengen gacha Cuman kayaknya gak dulu dah Oke kita langsung aja ke intinya Kita ke hot event Dan kita ke spender Dan wow Reward 5000 spender gold Itu dapetnya si Amato men Menurut kalian gimana anjir Disini aku jujur ya Rada kecewa ya Malah jelek Menurutku ini jelek Di gacha spender ke 5000 Dapetnya Amato Ada Secret of Earth ini 10 biji Sama gulungan SS 10 Berarti kita bisa langsung Cari Cari skill SS-nya Oke untuk spend ke 7000 Ini ada Jigen Jigen ini Kalo kita bilang jelek Gak juga ya men Tapi entah kenapa Aku kurang serk aja Kalo kita gak dapet yang Jigen Karma Gitu Entah kenapa ya Tapi gak apa-apa Ini dulunya itu rewardnya si Mangekyu ya Nah kalo boleh kubandingkan Ini Mangekyu sama Jigen Ini kayaknya gak jauh beda men Cuman memang Jigen lebih Apa ya Lebih baru aja Jadi Kita ngelihatnya tuh lebih fresh aja Tapi kalo kita lihat Kita nilai ya Sorry Aku nilai dari segi deploy Tetep terbaik Masih di Mangekyu Kalo aku bandingkan Di antara 2 ninja tersebut Sama ya Si Amato Kalo aku bandingkan dengan spender yang sebelumnya Dan reward itu dengan Minato kan Nah Minato gak usah ditanya men Bagaimana deploynya dia Udah pasti bagus banget gitu Tapi untuk ninjanya sama juga Minato juga lebih bagus daripada si Amado Kayak gitu ya Oke lanjut lagi Dispender ke 10 ribu Ini dia men Ada ninja baru Yaitu ada si Gara Shinobi Commander Mantap jiwa Ini Gara pas perang Shinobi ya Mantap jiwa Dengan ada muka busam-busam Ini berapa waktu lalu Gara ini udah sedikit Kutampilkan Di videoku Yang ada Kakashi Ada Gara Ada A Ada si Kadai Dan ada siapa Lupa namanya Itulah ya Ini Kuk pikir sebelumnya ini Triple S Cuman entah kenapa Masuknya ini cuman SS doang Tapi gak apa-apa Nah kalau kita boleh bandingkan juga Dengan reward spender yang sebelumnya Itu adalah SPM Nah kalian Udah tau jawabannya Kalau kalian mau bandingkan Bagusan yang mana Kalau kalian tanya aku Ya aku jujur lebih pilih SPM Daripada si Gara ini Nah nanti apakah Gara ini ada deploynya Nanti kita coba cek ya Oke kayak gitu Dan ada gulungan SS juga Oh 20 biji Dan untuk Gacha ke 20 ribu Yang sebelumnya itu Boruto Karma Dan sekarang jadi Kaguya bro Nah kalau untuk Kaguya ini Masih cukup Ya oke lah ya Cuman Cuman ya cuy 20 ribu tuh sayang men Kalau kalian bisa Gacha 10 ribu Dalam 2 hari Kalian bisa dapet Gara Commander 2 biji Jadi plus 1 gitu Tapi kalau kalian mau nge-spend langsung Ke 20 ribu gold Yaudah kalian dapet Satu-satu semua Tapi kalian dapet Bonus 1 Otsutsuki Kaguya Dan ingat cuy Otsutsuki Kaguya ini Sebelumnya dijual Dengan harga 110 dolar men Kalau gak salah ya Bisa dikoreksi ya cuy Karena aku jarang lihat Event Shinobi Pass Ataupun Yang satunya itu sih Kalau gak salah ya Itu memang harganya 110 dolar Ini mahal men Kalau kita ngomong harga Ini mahal Cuman Karena dia udah masuk Ke event spender Mungkin bisa ya Di diskon-diskon lah Kayak gitu Ini dia Event spender terbaru Mulai tanggal 8 sekarang Sampai tanggal 14 nanti Kalau nantinya Itu ada perubahan Event spender apa Reward spender nya Aku juga gak paham lagi Sama GM nya Kita tunggu aja nanti Dan mungkin kalian Ada yang tanya Bang rate nya ini Apakah Naik atau gak Aku gak bisa pastikan Disini aku masih Berpegang teguh Pada omongan si GM Yang dia berkata Itu dia gak pernah Mengubah rate sama sekali Dan kayaknya sih Memang bener Rate nya ini Memang dibuat normal Normal Memang bener-bener normal Jadi buat kalian yang pengen Dapetin triple S Itu masih bisa banget Apalagi kemarin Aku F2P Nah disini aku mau Sedikit saran aja Buat kalian yang main F2P Usahakan kalian Tabung dulu God kalian Sampai 20 ribu Kalian tentuin Waktu yang tepat Untuk gacha Jangan buru-buru Dan kalian Gachanya Di special capture aja Nah buat kalian Yang udah berfit Kalian santai aja juga Tunggu sampai 10 Sampai Kalau gak 10 ya Sampai 20 ribu God Baru kalian gachain Di advance capture Itu masih oke Itu sedikit saran doang Mungkin kalian ada Apa ya Pengalaman sendiri bang Bagusnya di SC bang Yaudah monggo Di SC aja gitu Bang bagusnya di AC Yaudah AC aja monggo Disini Sifatnya Sekedar saran Kayak gitu Oke kita coba Masuk ke Kita coba lihat ya Sorry ke ninja yang baru Yaitu ada Si Boro Dan ini dia Jigen Karma Yang pertama kita ke Boro dulu Jadi Boro ini Adalah chakra Air Anjay Chakra air Kedua Setelah Sage Mitsuki Mantap Dan kalau kita lihat Quality nya Ini sama persis Kayak Mitsuki men 130.9 Kita coba Check dulu Mitsuki sama ya 130.9 Jadi kalau kalian Dapet salah satu Di antara dua itu Tetap aku milih Sage Mitsuki men Karena deploy nya Lebih Lebih bagus Kayak gitu Terus kita lanjut lagi Disini si Boro Kemarin tuh Aku lupa ya Aku kasih tier berapa ya Tier S Atau SS ya Aku lupa Kayaknya S deh Si Boro ini Karena memang Kalau kita lihat dari Quality dan deploy nya Eh kita belum lihat Deploy nya sih Nanti habis ini Nah kita lanjut lagi Ke Jigen Karma Mode men ya Disini untuk Jigen Karma ini Quality nya tergolong tinggi Dan chakra nya ini Cukup oke sih Dengan quality 144.6 Dia menempati Posisi ketiga Dengan Tier terbaik Versiku Yaitu yang pertama Itu ada Isshiki Yang kedua ada Naruto Byron Yang ketiga Baru ada Jigen Karma Di tier list terbaruku Kalian bisa cek sendiri Cari aja di youtube Gitu Ini tergolong bagus Makanya aku bilang Tadi kalau kalian Dapet Jigen doang Itu menurutku kurang Lebih untung Kalau kalian tanggung sih Lebih tepatnya itu tanggung Kalau kalian Bisa dapet yang Jigen Karma Ya Jigen Karma aja Tapi untuk statusnya sekarang Jigen Karma ini Tergolong Char limited Jadi Agak sulit Untuk dapetnya Mungkin kalian ada yang Udah dapet Silahkan di komen aja Gitu Oke Untuk itu Kita coba langsung Ke deploy nya Apakah ada deploy Baru guys ya Jadi disini Aku udah ganti server ya Karena disini Server 10 tadi tuh Ninja aku kurang lengkap Jadi untuk deploy nya itu Banyak yang belum kebuka Dan untuk disini Server 1 ini Mungkin udah ada yang kebuka gitu cuy Dan akhirnya Disini untuk si Boru Sama si Jigen Karma ini Masuk ke deploy Kara member Yang dimana Dia ini statusnya Cukup bagus ya Yaitu All stat Dia ini ada attack Depend Head speed Dan agility Naik 17% Men Mantap jiwa Sini sih Untuk slot 1 Yang kosong itu Yang kosong itu Mungkin punyanya Si Garo sih Oke Nah Ini yang sedikit Belum masih rancu lah Ini untuk Gara Commander Shinobi nya Belum masuk ya Entah itu belum masuk Apa memang Yang ini ya Yang tadi tanya ini Di akun ku Belum kebuka ya Mungkin Kalian udah ada yang kebuka Silahkan di komen aja cuy Jadi itu ya Sedikit update Dari maintenance Barusan Dari pertadi malam Kita gak bisa gaca ya kan Sampai siang ini Udah kelar gitu ya Mungkin buat kalian Ada yang mau gaca Silahkan aja Kalau menurut kalian Apa Reward spendernya ini Bagus ya Silahkan gaca aja Tapi kalau menurut kalian Rewardnya biasa-biasa aja Kalian silahkan Kumpulin dulu God kalian Jangan kesusu Jangan buru-buru Ngegaca men Karena kemungkinan besar Ini Bakal diganti lagi Cuma entah kapan ya Oke mungkin segitu aja Video kali ini Terima kasih buat yang udah nonton Sini video dan mantap jiwa Menurut kalian gimana cuy Bagus gak nih Rewardnya Sub indo by broth3rmax